Gojek secara resmi telah beroperasi di wilayah Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara. Dalam operasionalnya, Gojek merangkul masyarakat Tobasa menjadi mitra pengemudi dengan tiga layanan, yaitu GoRide untuk Roda 2, GoFood, dan GoSend. Gojek sendiri telah membuka akses UMKM di Baligie untuk go online dan meraih pangsa pasar yang lebih luas. Peresmian operasional Gojek dilakukan oleh Bupati Tobasa yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo Lalo Hartono Simanjuntak di lapangan DI Panjaitan Baligie yang ditandai dengan pemukulan gong didampingi dirut badan pelaksana otoritas Danotoba Ari Prastyo, Head of Public Policy and Government Relations Gojek Regional Sumatera Utara Muhammad Ruslan. Bupati dalam pidato tertulisnya mengatakan menyambut hangat kehadiran Gojek di Kota Baligie. Dan dengan beroperasinya Gojek merupakan salah satu indikasi dari kemajuan Kota Baligie, di mana dengan memanfaatkan teknologi, masyarakat semakin merasakan kemudahan dalam menjalani berbagai kegiatan sehari-hari. Keberadaan Gojek juga diharapkan akan mendukung perkembangan para wisata di Tobasa, karena sekarang para wisatawan dapat dengan mudah menafigasi lokasi-lokasi wisata di daerah Kota Baligie. Area operasional Gojek sendiri nantinya akan meliputi wilayah Baligie, Siborong-Borong, Lagu Boti, Porsea, dan area Bandara Silangi. Siborong-Borong Menurut Bapak, harapannya untuk kita perbeca, Pak? Kalau bisa, ya beca lah yang diunggulkan, jangan Gojek gitu loh. Karena kan, dari pimpinan kan di Tobas ini, di Baligie ini kan gak tradisi beca, tapi sekarang. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata TV, Salam Triberata TV.